Pemain asing baru Persija Jakarta Michael Kermencik hirnya resmi menginjakan kakinya di Indonesia. Michael Kermencik tiba pada hari Kamis ini pukul 4 sore. Kedatangannya pun disambut meriah para Jakmania. Sama halnya seperti ketika penyambutan Andrej Kudela. Penyambutan Michael Kermencik pun sangat ramai dan begitu riuh. Jakmania terus menyanyikan Can sebagai tanda penyambutan kepada pemain tim Nasceko tersebut. Michael Kermencik pun terlihat kaget dengan sambutan yang diberikan oleh Jakmania. Nampak hadir juga Bung Ferry dan ratusan Jakmania di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangannya pun sudah dinantikan oleh seluruh penggemar Persija. Pemain termahal di Liga 1 ini pun benar-benar tidak menyangka akan disambut seantusias ini. Dia pun nampak terkejut dan kaget. Namun walaupun dalam keadaan lelah, Michael Kermencik tetap melayani para Jakmania yang ingin berfoto dengannya. Mungkin ini menjadi pengalaman sekali seumur hidupnya. Sang pemain direkrut oleh manajemen Persija Jakarta untuk mengisi posisi striker macan kemayoran. Setelah hengkangnya Marco Simic, tentunya Persija masih menantikan bomber baru yang mampu memberikan banyak gelar bagi Persija Jakarta. Dan Michael Kermencik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk sekuat macan kemayoran. Semoga pemain berusia 29 tahun ini mampu menjawab ekspektasi dari para Jakmania. Michael Kermencik pun tidak akan langsung mengikuti latihan. Dia akan diberikan waktu istirahat satu hari full oleh pelatih Thomas Doll. Terlebih lagi, sekuat Persija akan berangkat ke Samarinda. Jadi Michael Kermencik masih memiliki waktu untuk beristirahat. Terima kasih telah menonton!